hai 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 ada siapa Oke iya seru banget banget hari ini Halo selamat siang Assalamualaikum ya ampun serba banget mirip banget ya bener ya apa kabar lagi sibuk apa sekarang Rebong baik Alhamdulillah sekarang lagi sibuk syuting sinetron terus ya sehari-harinya di lokasi aja terus kita bubble kan disini enggak boleh kemana-mana jadi kita nge-basecam di lokasi syuting itu Oke ini mungkin lagi syuting dimana nih Rebong lagi syuting di lokasi dari jenile SMP yang setiap hari tayang di CTV itu loh Oh nih Rebong kecintaannya ibu-ibu di CTV nih sekarang nih walau yang paling seru nih ya apa namanya kalau misalnya kita lagi ngobrolin kayak gini apa namanya banyak banget orang-orang orang yang udah join nih Iya kan hari minggu santai-santai gitu kan kita sambil nonton apa namanya nonton aksi kita Indonesia tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti sama Rebong disini ya kan terus juga yang pasti sama temen-temen juga yang lain kita sapa-sapa dulu kali ya temen-temen temen-temen yang hadir disini halo semuanya nah selesai semua CTV first ini banyak banget penggemarnya Rebong nih Rebong mungkin Rebong bisa disapa dulu nih para penggemar-penggemarnya yang sudah menonton nih silahkan Rebong Halo selamat siang semuanya CTV first Hai udah 7 ribu aja nih yang nonton senang banget banyak yang nonton ini gara-gara gara-gara Rebong nih ya Rebong nonton gak sih cerita kita Rebong nonton 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 dulu nih tapi temen-temen sebelum ada saya hadirkan Menteri Pariwisala debatnya dari ekonomi kreatif Bapak Sandiaga Uno hadir disini Halo Mas Menteri apa kabar Halo Safira baik-baik Halo Rebong Halo Empat Sandi Assalamualaikum saya kalau ngobrol sama Mas Menteri harus Boleh ya, Mas Menteri ya? Boleh ya? Lanjut. Pagi-pagi makan ikan teri. Cakep. Cakep. Tidak lupa membeli ikan gabus. Cakep. Kalau tahu, Instagram-nya sama Mas Menteri, saya pakai batik yang paling bagus. Saya juga surprise ini ke datangan Mas Menteri. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik. Hutan tropis terbesar di dunia ada di Indonesia. Cakep. Lokasinya tersebar di Sumatera, Jawa hingga Papua. Cakep. Mencari referensi drama seri favorit anak muda. Cakep. Cukup. Tentu hanya cerita kita yang jadi penyakit kita. Hutan tropis terbesar adalah paru-paru dunia yang paling diatakan. Karena memberi makanan terbesar bagi kehidupan. Cakep. Dekat-dekat, mari dukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Jangan. Ekonomi digerakan, lingkungan tetap diutamakan. Tangan. Rai, 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 ada pantun nggak, Rai? Aduh, aku belum menyiapin. Aku deg-degan banget. Aku kan juga baru tahu ada Mbak Sandi di sini. Kaget banget, sumpah. Karena hari ini ada bintang tamu yang sangat spesial. Ada Mas Menteri, ada Rai juga, ada Hipsy, dan SJTV Fever, Sobat Aksi. Silahkan loh, karena ada Mas Menteri di sini yang mau komen, yang mau nanya. Insya Allah nanti Mas Menteri masih ada waktu akan langsung direspon. Tapi sambil nunggu pertanyaan dari SJTV Fever dan juga Sobat Aksi, nih Mas Menteri, kita kan setiap minggu ada yang namanya serial cerita kita yang ngobrolin tentang anak-anak muda yang peduli banget sama lingkungan. Nah, khusus untuk episode kali ini menarik sekali tentang tercemarnya dan rusaknya lingkungan karena pembangunan industri di kawasan hijau, kawasan hutan hijau, gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Menteri, nih, gimana sih sebaiknya tuh, gimana sebaiknya mampu menyeimbangkan antara investasi dengan lingkungan yang tetap terjaga? Ada kebijakan, atau mungkin peraturan, atau gimana sih Mas Menteri harusnya? Pertama, mindset-nya dulu. Karena kebijakan itu harus ada filosofinya. Jadi, nggak bisa kebijakan itu ujuk-ujuk, harus ada filosofinya. Setelah filosofinya harus didukung oleh data saintifik. Pertama, filosofinya. Kita harus punya filosofi yang, ini urutannya, planet, people, prosperity. Planet, people, prosperity. Jadi, kita filosofinya planet, people, prosperity. Kita lihat datanya, bagaimana secara saintifik kita bisa hadirkan filosofi tersebut, barulah kebijakan itu kita susun dan kita eksekusi dengan pendekatan pentahelix. Harus melibatkan pemerintah daerah pusat. Harus melibatkan institusi pendidikan, akademis dari segi riset dan teknologi. Harus melibatkan juga dunia usaha. Harus melibatkan juga dunia usahanya, harus big business, medium business, and small business. Termasuk usaha mikro. Harus melibatkan komunitas, baik lokal maupun komunitas yang mewakili subsektor. Kita banyak sekali subsektor di komunitas itu. Dan terakhir, media. Jadi, kalau pendekatannya seperti itu, mestinya sih kepentingan yang paling diutamakan adalah kepentingan bersama. Jadi, saya sepakat banget sama cerita kita yang udah jadi satu ikon dari anak-anak muda yang selalu menjadi, bukan hanya hiburan, tapi isu-isu lingkungan ini dikemas dalam bentuk kekinian, yang ringan, dan disukai banget sama remaja. Anak saya ini, usianya rentangnya itu antara 18 sampai 22 ya. Anak-anak saya itu sekarang, isu lingkungan itu masih menjadi isu yang paling mereka perhatikan. Dan generasi muda semakin mengetahui isu lingkungan. Misalnya nih, kita lagi ajak makan, terus saya nggak terlalu suka ya. Tapi ada yang order, misalnya di menu itu, dia pas lagi order, dia lihat ada sirip ikan hiu. Langsung dia bilang, dia nggak mau kita order nomor satu, nomor dua, dia bilang jangan lagi datang ke restoran ini. Karena ini, jadi anak-anak yang menjadi, apa namanya, sekarang barometer ya, mereka betul-betul melihat. Terus, dia selalu bilang gitu, kan sekarang, dulu waktu saya tugas di DKI, di Pemprov DKI, isu mengenai Jakarta Tenggelam itu dulu pertama muncul di 2018, waktu saya bertugas 2017-2018, dan ternyata isunya itu bisa diselesaikan kalau kita stop ngambil air dari tanah. Nah, itu yang dilakukan Tokyo, sehingga Tokyo bisa berhasil, justru bukannya ada penurunan, tapi karena airnya itu terus dipompakan ke bawah, justru malah Tokyo sekarang lebih bagus, dan juga malah meningkat, malah naik permukaan tanahnya. Nah, isu-isu kayak gitu akhirnya mengakibatkan kita, saya harus motong pompa, pompanya harus dibuang, diganti air yang disediakan oleh air melalui pipanisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, hal-hal yang kayak gitu memang anak-anak muda yang harus ngangkat, karena it is our future together, dan yang akan menjadi lokomotif, kedepannya anak muda gitu, Syafira. Mas Menteri, ini mumpung ada Mas Menteri juga nih, aku sebagai salah satu anak muda di Indonesia, pengen nanya juga nih ya, peluang usaha apa sih yang bisa kita lakuin nih, khususnya anak muda di kondisi ekonomi yang kayaknya sekarang ini tidak menentu gitu Mas Menteri. Terus juga, Mas Menteri juga boleh dong kasih tanggapan tentang cerita kita The Series Mas Menteri. Mungkin tadi Mas Menteri sudah kasih sedikit ya, mungkin boleh dikasih sedikit pendapat lagi nih tentang cerita kita The Series Mas Menteri. Silahkan Mas Menteri. Ya, saya pertama mengenai cerita kita dulu ya. Pertama, saya apresiasi dan terima kasih banget udah menghadirkan satu program yang sangat menarik, sebuah hiburan, tapi juga kekinian, dan membuat kita semua melek terhadap isu-isu lingkungan, dan juga ya menurut saya anak-anak muda, remaja, ini sekarang menjadi subjek, bukan mereka menjadi objek. Yang kedua, karena generasi muda tahu isu lingkungan hidup, dan mereka menjadi salah satu pemain yang strategis dan sentral dalam membentuk kebiasaan baru. Jadi kalau tadi saya bilang kan, planet, people, dan profit, ini kesadaran dan gaya hidup yang berkelanjutan. Once it is embedded in your culture, itu akhirnya menjadi keseharian kita. Dan keseharian kita, kalau ada yang missing, ada yang something went wrong, secara sederhana dan simple, mereka akan lakukan perubahan. Misalnya plastik, ini menjadi salah satu concern anak-anak muda, akhirnya penggunaan plastik, sekali pakai seperti sedotan, ini sekarang sudah termitigasi, tereliminasi, dan malah membuka peluang kerja. Malah membuka peluang bisnis, peluang usaha untuk teman-teman yang membuat sedotan dari bahan yang ramah lingkungan, ada pemilaan sampah hingga daur ulang. Nah kalau menurut saya, ini harus diterusin. Dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena kita tidak bisa menjaga apa yang menjadi titipan untuk anak cucu kita. Nah buat kita sendiri, ini membuka peluang usaha nih, Mas Ibski. Jadi, peluang usahanya apa? Tiga big yang saya sebut sebagai unstopable trend. And guys, please focus on this. Because this is the biggest opportunity of the century. Pertama, isu yang berkaitan...